Halo selamat datang di TV Jurnal bersama Suara Gris Novel Bamukmin Soroti penunjukkan menak baru tinggal tunggu kehancurannya Ditulis oleh Shardy dari Siwar.com Ditunjuknya Yakut Kolil Kaumas sebagai Menteri Agama yang baru Ternyata membuat sebagian orang tidak senang sehingga harus nyinyir Salah satunya Said Didu yang sekarang mungkin sedang sakit kepala Karena cuitanya kontroversial dihapus pula dan dilaporkan Hanya sekedar minta maaf, apakah ini harus berakhir seperti ini? Kita lihat saja pelaporannya gimana Biasanya sih minta maaf dan dilanjutkannya laporan adalah dua hal yang berbeda Minta maaf silahkan tapi proses hukum tetap lanjut Begitu pula dengan novel Bamukmin Tanpa membaca apa yang dikatakannya Pembaca pasti sudah meriang dan tidak enak badan Tidak ada yang bagus dari ucapan orang ini Ngawur bur dan asal bunyi Cuma numpang eksis tanpa memperlihatkan kecerdasan berpikir Ngomong tidak pada tempatnya yang penting memenuhi unsur cocok logi Novel Bamukmin menyeroti penunjukkan Gus Yakut sebagai Menteri Agama Ketua GP Ansor itu dianggap belum bisa mengamalkan Pancasila dengan baik Novel mengutip hadis Nabi Muhammad SAW Dalam menanggapi pengangkatan Gus Yakut jadi menak Jika jabatan diberikan bukan kepada yang ahlinya Maka tinggal tunggu kehancurannya Kata novel Menurutnya hadis tersebut sudah terbukti saat menak diemban oleh Fahrul Razi Dia menilai Fahrul tidak mumpuni dalam menjalankan tugasnya Itu sudah terbukti saat menak sebelumnya Namun kali ini akan dibuat hancur lagi ujarnya Benar sih? Secara logika jika sebuah jabatan tidak ditempati oleh orang yang benar-benar kompeten Maka biasanya tidak akan berhasil Contohnya gubernur seiman di ibu kota Sudah jelas Menteri Pecahatan tidak kompeten Tapi dimenangkan jadi gubernur dengan cara yang enggak banget Hasilnya kacau dan tidak dapat mengimbangi kinerja gubernur sebelumnya Lebih suka menata kata dan ngeles kalau sudah terjepit masalah Seperti yang dikatakan tadi Kalau novel ngomong harus dipertanyakan dulu Jadi menurut novel siapa yang paling pantas jadi Menteri Agama? Ya memang Gus Yakut baru ditunjuk sebagai Menteri Masih harus menunggu waktu untuk melihat kemampuannya Dalam mengembang tugas yang diberikan Presiden Jokowi Bagus tidak nyakin kerja Gus Yakut? Kita lihat saja nanti Kalau tidak bagus paling akan dirisafel lagi oleh Presiden Tapi ini kan baru dilantik Setidaknya kasih kesempatan dulu dong Belum apa-apa baru juga sehari Tapi novel sudah ambil kesimpulan Kalau Menteri Agama ini tidak kompeten dan bakalan gagal Minimal tunggulah setahun Baru dilihat hasilnya Setidaknya Gus Yakut ini jauh lebih baik Karena sepak terjangnya yang sudah teruji Dari NU yang merupakan salah satu pilar bangsa menjaga NKRI Dari kelompok-kelompok pengacau yang tidak malu menjual agama demi kepentingan kelompoknya Jadi kalau bukan Yakut harusnya ganti siapa? Rizik Maher Bahar bin Smith Haikal Hassan Yang benar aja deh Kalau mereka yang jadi menteri Malah bikin makin hancur Tidak diberi jabatan aja sudah berani bikin kekacauan Mulut terlalu mudah mencacimaki dan mengumbar kebencian yang mengerikan Apalagi kalau dijadikan menteri Malah bikin kebijakan yang bisa menghancurkan satu negara Paham gak? Yang justru sedang menunggu kehancuran adalah FPI dan ormas intoleran lainnya Arogansi mereka telah membuat banyak pihak habis kesabaran Sekarang saatnya mereka berani melawan balik Dan menyuarakan pembubaran FPI dan ormas sejenis Sudah terjebit Tapi masih bisa sombong dan angkuh FPI ini justru sedang berada di ujung tanduk Junjungannya sedang ditahan Malah dapat status tersangka untuk kedua kalinya Soal kerumunan di Megamendung Munarman pun dilaporkan Haikal Hasan pun dilaporkan Beberapa pengikutnya yang barbar sudah tertangkap karena main ancam Ada yang mau penggal kepala polisi Bunuh menteri Polisi disebut dajal dan banyak lagi Aksi demo pun tidak berhasil Loyo seiring dengan ditahannya mobil berisi logistik Dan yang terbaru PTPN 8 Telah melayangkan somasi Terkait lahan pesantren alam agrokultural Markel Zariah Di kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pesantren milik Rizik itu ternyata didirikan di atas lahan milik PT PTPN 8 Perusahaan tersebut meminta agar pesantren tersebut segera dikosongkan Jadi siapa yang sebenarnya sedang menunggu kehancuran? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Grace pamit, sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Apakah si Babe Haikal positif COVID-19 atau positif masuk neraka? Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ Kembali, beberapa waktu lalu Haikal Hasan Baras yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hafib Rizik Sihab Center Atau HRS Center itu membuat heboh Flashback ke belakang Pada saat Haikal Hasan menghadiri pemagaman 16 kar FPI Yang tewas usah ditembak mati polisi Di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Desember 2020 Dilansir dari Indozone dan Tempo.co Haikal hadir dan memberikan sambutan juga doa Dalam video yang beredar luas di internet Haikal Hasan mengatakan bahwa 16 kar FPI tersebut Kini sudah di akhirat bersama Rasulullah SAW Haikal Hasan tampak tak bisa menahan air matanya Saat menyampaikan kata sambutan berikut ini Ibu dan bapak yang ditinggalkan sahabat-sahabat saya Lutfi, Reza, Faiz, Shofian, Andi, dan Kadhafi Antum saat ini sedang bersama Rasulullah SAW Kata Haikal Hasan Haikal mengaku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW Dia mengatakan bahwa kerabat boleh menangis Karena kepergian 16 kar FPI Namun bukan karena sedi ditinggalkan Tapi karena iri ke-16 kar tersebut sudah berkumpul Dengan Rasulullah SAW Kata Haikal Jadi jangan takut Reza bersama saya Kata Rasulullah Sofian bersama saya Kata Rasulullah Lutfi bersama saya Kata Rasulullah Faiz bersama saya Kata Rasulullah Andi bersama saya Kata Rasulullah Hadhafi Saya bersaksi dia sering awal saya Subhanallah Mereka sedang bersama Rasulullah SAW Kata Haikal Nah dari pernyataan Haikal tersebut Menuai kontroversi di masyarakat Bahkan Hussein Sihab Selaku Sekretari Jenderal Forum Pejuang Islam Melaporkan Haikal Hasan ke polisi Terkait ucapannya Yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW Babi Dilaporkan Hussein Sihab Karena dianggap telah menyebarkan berita bohong Seperti dilansir dari pikiranrakyat.com Menurut Hussein Haikal telah berbohong lantaran Menyebut semua orang Yang berduka didatangi Rasulullah Ia menerangkan bahwa Pernyataan Haikal itu Menyesatkan Dan Sangat disayangkan Apabila masyarakat percaya Laporan Hussein Sihab Haikal Hasan terkait pengakuannya Bertemu Rasulullah SAW Kemudian anak lo masuk surga Tenggalkan mati selama-lamanya Tidaklah sama dengan berdusta Akan masuk neraka Akan masuk neraka Meskipun tetap Allah SWT Yang mempunyai memenang untuk memutuskan Wajiblah kita berpikir sebelum bertindak Kalau tidak Nasib kita nanti tidak akan jauh beda dengan si Babe Gak mau kan kayak Babe Nah bagi anda yang masih mengagung-agungkan si Babe Buruan toba deh Kalau gak mau masuk neraka Tapi sayangnya Harapan kita yang menginginkan si Babe Segera ditahan berkaitan dengan mimpi palsunya Yang bertemu dengan Nabi Dilansir dari sindonyus.com Di Treskrim Suspoda Metro Jaya Batal Memeriksa Heikal Hasan Karena Sekretaris Jenderal Habib Rezik Siap Center HRS Center tersebut Reaktif COVID-19 Yang kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Untuk itu Polisi meminta Heikal Hasan Untuk melakukan isolasi mandiri Nah semoga Ini tidak menjadikan alasan untuk Heikal Hasan Berlama-lama Menghirup udara bebas Kita dukung Polri Untuk usut tuntas Kasus mimpi bertemu Nabi Si Babe Saya tulus mendoakan Semoga Babe Negatif COVID ya Bukan apa-apa Biar bisa namanin Bibip Segera jadi tersangka Kasian kan Bibip sendirian Hahaha Jadi Sebelum nanti masuk neraka Sebagai permulaan masuk penjara Tentu akan lebih mudah dijalani si Babe Semangat ya Be Aku mendukungmu Bagaimana menurut Anda Silahkan tulis komen Anda Di kolom komentar Like, subscribe, dan share Di sosial media kalian Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap Di laman siword.com Terima kasih Sudah menyaksikan channel Jurnal Radio